selamat pagi Semarang apa kabar semua kembali lagi ke channel YouTube dinivi.official kali ini kami lagi ada kerjaan ke Semarang kebetulan lagi ngisi Transmart yang di DP Mall Semarang jadi kalau tidak kulineran itu rasanya tidak afdol nah kali ini tujuan kita adalah tuh pada tahu gimbal lumayan di jalan pelampitan yang katanya itu yang paling legend penasaran yuk ikutin kita makan tahu gimbal ya dari namanya aja udah tahu gimbal yang gimana itu karena kita tadi mapnya loading jadi nggak bisa kita cuman muter doang besti ke arah barat laut lalu muter balik nggak boleh kuliner siang ini kita akan mencoba tahu gimbal Semarang bagaimana rasanya kita lagi ada di tahu gimbal jalan pelampitan Semarang katanya ini yang legend itu yang jual bapak sama ibunya langsung excited kamu udah berapa kali ke Semarang terus kali terus kali ya oke tuh gimbalnya gede-gede tempatnya masih tradisional ya maksudnya ya warung biasa jadi jangan ekspektasinya jangan yang berbentuk restoran karena ini memang dia masuk kayak perkampungan gitu sampai tumpah-tumpah ya ini dari atasnya aku tuh melihatnya Wow mantap suapan pertama doakan ya semangatnya mau makan dari mana berjuang semoga habis dan terlihat semangat harapnya wih gimana mbak Allah bisa rasanya itu lho kan Jackie diem aja nggak ada suara lagi penuh perjuangan porsinya itu ya omel ya rohnya itu dadar telur guys dadar telur terus ada gimbal udang gimbal udang itu seperti kayak udang tapi nggak terlalu kering gitu terus ini ada kol kolnya ini direbus ya Bu ya goreng goreng Oh kolnya digoreng ini bumbunya enggak semua enggak semua Patagor Bandung ya pecel enggak enak kok ya ini namanya namanya apa mbak Hai pahamu gimbang tahunnya diul-ul jadi tau gimbang tahu nggak mandi berapa tahun jadi gimbang enak pokoknya udah enak pokoknya udah enak pokoknya makan dulu enak 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 mbak isti ini lho mbak isti temennya makannya banyak bener ini udah kelihatan ini pinggir-piringnya ya akhirnya habis-habis itu mobil tidur ya Hai yang berapa Kasolo gimana sup seluruh janjiannya sampai kapan ya Allah padahal sebelah itu ada lumpial beli nah terus cemenin dulu nih sepuluh-puluh cukup sampai sepuluh ya dua-dua satu orang baru ini aku makan kliatin sebelah soalnya aku nggak bisa habis ini gara-gara pudang dari anda nih ah pudangnya dilempar ke aku aku aja ngabisin yang ke Semarang wajib kesini ya enak enak pedos cuma memang tempatnya agak sedikit gerak jadi keringetnya campur aduk keringet panas sama keringet terus jarang makan udang dia nih sebenarnya setengahnya itu paling dari ininya call gitu-gitu kan gimbalnya sama telurnya sama aku telurnya satu telurnya satu udangnya yang gede dapet tiga karena makan udang bu Fitri jadi makannya udang 6 ini kayaknya nggak makan sampai besok kalau inget udah ya nanti ketemu lagi kita mau lanjutin lagi ke Solo kita lihat miskuin makan apa di sana miskin makannya nasi udah ya makannya udah kenyang tahu gimbalnya enak banget tadi tuh kalau seporsi harganya 33 ribu kalau setengah porsi harganya cukup 25 ribu sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Solo daaah selamat menikmati